Pemirsa, jika Anda pergi ke kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jangan lupa mampir ke pasar terapung. Di kota Seribu Sungai ini, Anda bisa berbelanja sayur hingga cenderamata dengan menggudakan perahu. Tertarik untuk mencobanya? Sungai, bagi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, memiliki peran yang penting sejak zaman dahulu. Aktivitas masyarakat Banjar seolah tak pernah bisa lepas dari sungai dalam kehidupan sehari-harinya. Terutama bagi mereka yang wilayah tempat tinggalnya dikelilingi oleh cabang-cabang sungai besar di kota Banjarmasin. Keberadaan anak sungai yang mengalir di banyak tempat membuat Banjarmasin dikenal dengan julukan Kota Seribu Sungai. Bukan hanya berfungsi sebagai jalur transportasi air yang mengangkut orang dan barang, sungai di Banjarmasin juga menjadi tempat mencari nafkah sejumlah pedagang. Kini, hampir semua orang telah mengetahui kegiatan berdagang masyarakat Banjar di sungai yang dikenal dengan istilah Pasar Terapung. Pasar Terapung merupakan kegiatan pasar tradisional yang seluruh aktivitasnya dilakukan di atas sungai dengan menggunakan perahu jukung. Menurut catatan sejarah, Pasar Terapung telah muncul secara alami sejak masa Nenek Moyang masyarakat Banjar. Pasar Terapung itu sejak Nenek Moyang sudah ada. Itu dasarnya karena Kalimantan Selatan ini atau Banjarmasin ini adalah dikelilingi oleh sungai. Jadi istilahnya saja Seribu Sungai. Jadi orang tua kita, nenek-nenek itu, tukaran atau barter barang bahkan lewat sungai. Dulu ada tanpa harus menggunakan uang, yang satu perlu beras misalnya, yang satu perlu buah, dia hanya tukaran begitu saja. Bahkan pakaian pun ada yang tukaran untuk barang. Saya mau beli ini, tukaran dengan harga barang sesuatu. Itu dulunya. Nah kemudian kan yang lainnya ada berupa uang, sehingga akhirnya menjadi sebuah pasar. Jadi pasar Terapung itu istilahnya pas yang berada di sungai. Terima kasih. 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 Suasana unik dan khas dapat dijumpai oleh para pelancong yang berkunjung di Pasar Kerapung. Seperti yang terlihat di desa sungai Pinang Lok, Baintan, kecamatan Sungai Tabuk, Banjarmasin. Tempat ini perahu-perahu jugung terlihat memenuhi sepanjang pesisir aliran Sungai Martapura. Riuh rendah suara para pedagang menawarkan dagangannya kepada calon pembeli terdengar saling bersahutan. Dengan perahu saling berdesakan, mereka berusaha menarik perhatian pengunjung untuk membeli barang dagangannya. Kebanyakan pedagang di Pasar Kerapung merupakan kaum hawa. Bukan tanpa alasan, para wanita di masyarakat banjar biasanya kebagian tugas untuk berdagang. Sementara para pria bertugas untuk menanam dan memanen hasil kebun mereka. Yang juga tak kalah menariknya, para wanita yang berdagang di Pasar Kerapung terlihat memiliki kekasannya tersendiri. Sebagian besar dari mereka memakai penutup kepala atau tanggui. Bagi masyarakat banjar, ariran Sungai Martapura telah lama menjadi tempat yang istimewa. Bukan sekadar bentukan alam, Sungai Martapura telah lama menjadi sumber penghidupan bagi warga. Bukan sekadar bentuk kekasannya tersendiri. 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 Bukan sekadar bentuk kekasannya tersendiri.